Intro Beberapa wanita sebagai penagi hutang datang di kediaman seorang ibu menagi hutang anaknya yang dikatakan telah lama tidak dibayar-bayar Mereka datang ke rumah tersebut untuk mencari anak dan menantu ibu ini menagi hutang yang telah beberapa lama tidak dibayarkan Hutang anak dan menantunya disebutkan senilai 10.000 ringgit Malaysia atau setara dengan 34 juta rupiah Menurut penagi hutang, pasangan suami istri yang berhutang telah lama menghilang dan sulit hubungi sehingga mereka terpaksa ke rumah orang tuanya Postingan ini diunggah oleh pengguna TikTok Adjun Syawalina pada hari Selasa 1 Juni 2021 Ia mengunggah beberapa video berkaitan penagi hutang mendatangi rumahnya dan disambut oleh ibu itu Kehadiran penagi hutang ini cukup membuat ibu terkejut meski demikian ibu ini berusaha tetap tenang dan mencoba mencari jalan keluar atas yang dikeluhkan beberapa perempuan yang mendatanginya Ibu ini berusaha menyelesaikan persoalan yang didatangkan padanya dengan lebih tenang Ia juga mengajak perempuan-perempuan ini masuk ke rumah untuk menyejukkan suasana Namun para wanita ini terus mendesak agar hutang segera dibayar dengan mengeluarkan dokumen-dokumen bukti hutang Karena disebutkan anak dan menantu kabur menghindari hutang, orang tua menjadi korban ditagi hutang Namun sebenarnya video ini adalah sebuah cara anak memberikan hadiah kepada orang tua Perang dilakukan karena pada hari yang sama ibu ini sedang berulang tahun Pada akhir video, ibu mendapatkan hadiah dari anak dan menantu yang dibawa oleh perempuan penagi hutang Terima kasih havia Hari yang LIVE Saya suka kerja Sep員 silahkan Saya tak lupa 就是 Ayo, 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 ayo.